ah ngopi dulu dah sore sore bener-enak bener begini mengopi tumben banget ini warungnya sepi banget biasa dokter banyak banget yang kemari Ben Waalaikumsalam Halo Bang apa kabar Aduh waduh saat baru dulu nih siapnya ngomong-ngomong ini kita perawat-perawat nih dari Rumah Sekiranya Pintaro nih Bang mau ngopi ya mau ngopi dong mau ngopi Oh pahit kagak pahit eh pahit dikit pahit dikit iya soalnya kita udah manis Bang wah iya emang kelihatan dah udah manis-manis banget nih kopinya kopinya bandut pokoknya kopinya bandut itu enak coba iya coba dulu ya Bang kita ngopi dulu sama-sama nah kebetulan nih ayah mau tanya lama nih 2023 nggak ada dokter belum ada yang kemari maka makanya mau tanya nih kan ibu-ibu perawat nih ya mau tanya tetangga-tetangga ayah tuh paling takut mau ke rumah sakit eh katanya banyak virus nih bener apa kagak sih tuh karena takut lah gua kagak mau ke rumah sakit mendingan gua ke patah tulang kayak gue gitu apaan ke kemana ke pokoknya gua minum itu ada daun-daunan dah yang penting gua ketemu rumah sakit banyak virus katanya itu bener kagak sibuk tuh ya jadi kita lurusin dikit ya Bang iya asik nih sebenernya kalau rumah sakit itu justru udah diatur tuh semuanya Bang apanya tuh udah diatur mulai dari cara masuknya gimana yang aman gitu kan terus di dalam rumah sakit juga udah ada aturannya yang biasa kita sebut apa nih pok mengandalkan infeksi ya kalau bahasa kerennya nih infeksi kontrol namanya infeksi kontrol ya artinya semuanya dikendalikan supaya tidak mendapatkan infeksi di rumah sakit begitu Bang jadi si virusnya itu dikendalikan apa di sekolah ini ngomong-ngomong nih virusnya mau diapa ini ya jadi misalnya gini nih Bang kalau ada pasien yang infeksi nih jadi pertama-tama harus diatur nyampur dulu nih supaya nggak nyampur nih antara yang infeksi sama yang tidak infeksi kemudian keluarganya juga diatur apalagi petugas kesehatannya nanti mereka itu menggunakan yang namanya alat pelindung diri nih bahasa kerennya nih Bang Oh yang kayak kayak jaket ujian udah ya jas ujian gitu ya oh iya waktu yang COVID pada pakai-pakaian oh gitu ya jadi semuanya harus pakai kaya gitu tuh betul nah ini dibuwek saya mau tanya lagi nih Bu nah itu sebenarnya tuh pada perawat-perawat tuh semua sekolahin apa kagak itu untuk itu apa namanya training ke apa untuk untuk apa tuh pengendalian itu infeksi tuh beda ya betul itu semua ada pelatihan khusus tuh Bang jadi ya jadi semua perawat-perawat yang bertugas untuk mengandalkan infeksi itu mereka mendapat pelatihan kemudian mereka kita juga diuji kemudian nanti mereka pakai sertifikat deh wah ada sertifikatnya ada itu diakuin diakuin mungkin ditambahin ya Bu ya kita juga punya kayak apa ya kita sebut orang yang sudah didedikasikan melakukan pengendalian infeksi di rumah sakit dan kita juga punya apa link ya Bu link itu apa Bu link nurse gitu lah Bu ya untuk link apa untuk penghubung jadi kalau ada ketuanya nih ketuanya nih untuk di rumah sakit terus kemudian di ruang perawatannya sendiri ada tuh penghubungnya yang namanya link nurse namanya dia ngebantu supaya semua pasien-pasien dan juga petugas kesehatan bisa menjalankan pencegahan infeksinya secara serentak kepalanya oh pokoknya dia ngobin udah iya iya ngobin juga nih jadi ceritanya kayak gitu ribet juga ya Bu ya kalau kayak gitu sebenernya sih ini nggak ribet banget malah enak kayak gitu ya justru enak artinya siapapun yang datang ke sini artinya tidak ada resikonya nggak takut Nenek Bu ya terus nih ruangan mana aja tuh karen kalian infeksi itu kan biasanya tuh ruangan operasi itu ya infeksi tuh banyak tuh Nah terus ada ruangan-ruangan lain nah di sana tuh dimana aja tuh yang ada ruangan tadi Bu bilang tuh infeksi kontrol ya ya infeksi kontrol itu dimana aja tuh ya jadi gini Bang kalau yang namanya pencegahan itu kan berarti jangan sampai terjadi dulu nih maka dari itu mulai dari pertama masuk kita udah langsung lakukan pencegahan misalnya nih sekarang masa pandemi di screening dulu nih Oh sakit batuk-batuknya sama yang nggak ada keluhan batuknya kita pisahin dulu gitu jadi mulai dari awal sampai ke ruang perawatan bahkan sampai ke dapur-dapurnya Bang Oh sampai itu Iya sampai maintenance nya AC nya gimana pencuciannya itu semua diatur jadi aman dari semuanya Bang jadi semuanya diatur semua makanan ya makanannya sampai perawalnya dari masuk ya dari pokoknya kita masuk rumah sakit udah langsung di betul jadi pengendalian infeksi ini bukan hanya di ruang rawat inap iya gitu ya Bang ya jadi semuanya jadi yang di area non rawat inap di keperawatan non-keperawatan juga kita lakukan pengendalian infeksinya itu Bang jadi mungkin para pengunjung keluarga pasien pasien itu nggak perlu khawatir lagi karena semuanya sudah kita sudah sudah amat berarti orang yang mau masuk juga udah di udah terkontrol ya kagak ada yang namanya virus masuk ke dalam rumah sakit ini salah satunya cara pembersihannya juga diatur tuh Bang jadi artinya adalah semua peralatan yang disentuh yang dipegang itu dilap dibersihkan tapi yang paling penting nih Bang ya nah itu cuci tangan karena dari tangan bisa kemana-mana nih Nah kalau kita cuci tangan bersih sentuh apapun berarti yang yang disentuh itu bersih semua ya pokoknya digalakan cuci tangan dah yang penting tuh kampanye kan seperti yang program pemerintah ya Bu ya berlaku hidup bersih dan sehat nah pakai masker karena area rumah sakit kan yang namanya rumah sakit ya yang kasihan juga nanti kalau dianya baru masuk sakit akhirnya kena yang lainnya gitu nah terus nih Bu kalau seandainya gimana nih kan kita misalnya orang-orang biasa nih tiba-tiba kita datang nih rumah sakit nah yang kita harus lakukan apa nih supaya nih kita kan dari rumah nih naik ojek nih naik ojek lah ada yang naik mobil lain lah ada yang naik transmutasi umum lah kan gitu banyak pirus tuh disitu nah kita mau masuk ke rumah sakit bagaimana pencegahannya tuh supaya kasihan kan yang dia ada di rumah sakit itu kalau begitu ya nah itu dia tadi yang kita sampaikan tadi tuh kan ada satu orang nih yang khusus nih ngajarin begitu ya begitu dia datang nanti diajarin dulu nih Pak begitu masuk jangan lupa cuci tangan dulu ya ya ibaratnya ini mendukung program pemerintah deh yang tadi disampaikan itu protokol kesehatannya mulai dia dari dia datang terus begitu sampai di rumah sakit nggak perlu sekarang pakai kayak jaket astronot ke rumah sakit yang penting dia cuci tangan nah sekarang kan kita masih disuruh pakai masker ya kita ikutin aja pakai masker oh iya gitu jadi pokoknya kita bersih dulu deh ya baru kita bisa masuk rumah sakit ya supaya kita mencegah kasihan tuh saudara-saudara kita yang ada di dalam ya kalau kayak gitu ya ini ngopi dulu lagi waduh senang banget mau ketemu saya jadi tahu nih baru ibu nih berdua kemarin di 2023 ngopi oke deh makasih bu kayaknya kita mesti ada keliling lagi ya bu ya ke perawatan yang lain muter lagi iya muter lagi dulu nih biar semuanya aman iya memang itu namanya ibaratnya perawat itu memang pahlawan tanpa jasa emang senang banget gitu nolongin orang-orang sakit wah luar biasa biasa nih ibu-ibu berdua nih Aduh terima kasih udah kemari biarin ngopinya ayah yang bayar Oh gratis nih Bang oh iya tenang nanti ayah bayarkannya Bandot Aduh terimakasih banyak ya Bang sehat selalu ya Bangnya Oke deh yuk pamit dulu ya Makasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum salam ya Aduh mantep banget itu Assalamualaikum salam ya Aduh Sayang biarin ngopi